Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Discuss episode yang paling terbaru sudah progress dan gue sekarang lagi ada di lokasinya studio Third Eye Space punya Om Anton Ismail alias Pak E dan di sebelah gue sudah ada satu figur seniman Pointerism ada Pointerism ada Anggares disini udah bang? kemarin baru aja fresh ngerjain artworknya belum padam, punya Rubrandals itu salah satu cita-cita kita atau cita-cita gue sih sebenarnya salah satu cita-cita gue juga buat Angga mungkin udah bukan yang pertama ya untuk ngerjain artwork bandnya itu udah band keberapa gak? mulai ngerjain band tadi tahun berapa sih? wah udah berapa ya agak susah juga kalau diingetinya tapi kalau mulai ngerjain komision untuk band itu udah tahun berapa? dulu itu bener-bener start tuh akhir 2012 kalau gak salah bener-bener maksudnya si ngegambar ini jadi profesi sampingan lah sebutnya maksudnya maksudnya 2012 lah kurang lebih masih inget gak band pertama yang gue kerjain? aduh siapa ya band Bandung sih kalau gak salah cuman lupa namanya dan lu masih berlokasi di Bandung gitu? atau di Jakarta? udah di Jakarta iya 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 kita tuh biasanya kalau kalau di discuss nih by the way Angga asli Bandung ya? lahir Bandung lahir Bandung kalau gue sama istisip yang lo tau kalau udah ketemu Sunda Empire auto Sunda gue ngomong tapi keluarga dari mana gak? keluarga maksudnya emang dari Sunda? kalau bapak tuh Sunda kalau ibu Jawa Tengah Jawa Tengah tapi lahir di lahir di Bandung anak keberapa dia ada keberapa? ketiga dari tiga bersedara? ketiga iya dari tiga bungsu bungsu yang berkesenilan cuma lo doang? enggak sebetulnya kakak gue yang nomor dua tuh sama sebetulnya hobinya cuman dia belok di tengah jalan lah jadi ya dia gak nekunin itu sampai sekarang tuh akhirnya dia gak nekunin itu gitu dia di bidang yang lain cuman ya akhirnya lo yang tetap konsisten gitu ya iya bisa dibilang gak tau sih ya itu konsisten atau enggak gitu maksudnya cuman kalau yang gue pikirin sih ya gak jauh-jauh dari apa ya ya seni mungkin seni rupa gitu desain masih gitu-gitu aja lah gitu kurang lebih tapi dari keluarga tuh ada background yang ini juga gak apa seniman atau gak ada sih kayaknya orang tua tuh ya bisa dibilang biasa-biasa aja sih gitu iya gak tau tuh cuman dari kecil sih dulu emang ya hobi lah gambar gitu dari misalnya kelas 1 SD tuh udah ikutan lomba segala macem lah gitu ketatalkan emang udah dari kecil ada sih cuman kan ya sebagai generasi 90an dulu kan pas apa ya ada masanya lah tiba-tiba tren komputer grafis gitu kan iya jadi semua belajar gitu akhirnya moral draw yang manual-manual gitu tuh dilupain dulu gitu kan nah jadi pemicunya tuh dulu ya gara-gara kerja ngantor butuh pelampiasan lain sih gitu ceritanya sih gitu sih dulu maksudnya kan ya dulu sempat kerja di periklanan juga gak ya industri periklanan Jakarta lah terus di media juga pernah gitu jadi ya ya mungkin pelampiasan dari rasa bosan kali ya bosan-bosan ya dulu kan kalau kerja ditubat gitu serba instan ya maksudnya misalnya cepat cepat instan gitu ya kayaknya tiba-tiba dapat wangsit kenapa gak ngegambar lagi ya gitu oh jadi semua ditinggalkan waktu itu nggak juga sih jalan dua-duanya jadi dari sejak 2012 lah kurang lebih itu tuh jadi ngejalanin dua-duanya aja jadi sih ngegambar jalan ngantor tetap jalan sampai hari ini begitu tapi yang bikin lo ketertarikan sama ngegambar apa dulu yang bikin lo pengin nah waktu waktu awal start ngegambar lagi sih tapi ya gak bisa dipungkiri lah ketarikannya sih sebetulnya ya dari musik sih dari musik ya dulu gue ngeliat figur-figur seniman lokal gitu ya banyak banget lah kalau di Bandung tuh kayak Rian di Kurniawan misalnya kan ada mall banyak lagi ada Ken Terror Arian gitu-gitu maksudnya gue ngeliat figur-figur ini tuh ya keren aja sih gitu maksudnya dan gue ngerasa bisa ngelakuin hal yang seperti itu juga sebetulnya bisa bermusik dan berkesanian juga gitu ya maksudnya kalau gue mungkin ngeband udah enggak kan jadi ya udahlah apa tetap tetap di bidang musik tapi dari sisi lain aja gitu iya maksudnya tetap di ini yang sama tapi dari sisi lain aja lo besar di Bandung lebih ya SD SMP sampai kuliah sih sampai kuliah iya Mujiz di Fakultas Seni Rupa ITB iya disitu mungkin ya udah jadi fondasi itu lo ya iya berkeseniannya gitu walaupun lu kan sekarang mungkin di fase sekarang lagi menekuni teknik pointillism tadi itu kan pointillism ya sempet sih gue sempet maksudnya inilah pointillism itu ketika ya dulu kan dulu gue main skate gitu ya jadi terus dengerin punk rock gitu-gitu jadi dulu tuh sempet mengidolakan push head lah gitu-gitu ya siapa sih yang gak tahu push head terlaluan sih kalau gak tahu hahaha itu juga sih ya Aryan dan yang ya dulu sempet sempet jadi ibaratnya jadi terpacu gara-gara seneng gitu maksudnya sempet pelajari juga pointillism tapi ya makin kesini sih sebetulnya pointillism itu ya ya kalau gue masih explore yang lain-lain maksudnya dimix aja sih iya karena gue juga yang perhatiin pada pada cabangnya gitu kan mungkin ada beberapa nama yang memakai tekniknya sama ada Ambon Ganang kan Angga Aryan gitu dan juga beberapa mungkin tekniknya sama tapi pada akhirnya lu punya gaya sendiri-sendiri kok iya iya kan harus sih lu sendiri Aryan sendiri ya siapapun itu gitu kan dan udah mulai indistintif lah kelihatan kan ininya gayanya mungkin kalau misalnya ngomong tentang shading atau apa namanya pewarnaan mungkin ya pakai teknik itu cuma kalau bentuknya sih udah beda banget udah bisa kelihatan lu yang mana Aryan yang mana gitu ya kadang-kadang walaupun kita mengidolakan misalnya artis yang sama tetep aja karena beda tangan keluarnya iya masih keluarnya beda-beda sih tapi awalnya udah langsung dengan teknik itu apa sempat explore gaya lain nggak iya deket-deket sih biasanya kan kalau nggak pointillism atau misalnya line gitu tapi itu pun banyak banyak ragamnya sih gitu maksudnya sebetulnya kan kalau shading itu kalau dulu zaman kuliah itu belajar gambar 2D gitu itu basicnya sih itu jadi kayak ngeliat dari mana sumber cahaya dateng itu maka si bayangan itu akan berada di mana itu kan sebetulnya ya dari perspektif dari kalau misalnya nih cahaya dari sini udah pasti kan misalnya bayangannya ada di sini gitu ya kayak gitu-gitu jadi sebetulnya logika juga gitu iya ntar tinggal ngolahnya hmm kalau gue sih ngeliat bentuk eh di mana si bayangan itu berada gitu misalnya dilakukan apa di posisi mana gitu jadi nggak semua posisi bayangan itu bisa di memakai teknik arsir yang sama sih gitu kalau menurut gue ya gitu bergantung apa misalnya kalau kita gambar binatang gitu misalnya arsir di bagian badan dengan arsir di kepala itu nggak harus sama sih karena bentuknya pun sudah beda kan gitu misalnya bulunya juga beda gitu atau misalnya bentuk tulangnya beda itu ngaruh tuh kayak gitu-gitu gitu ngikutin anak-anak ya jadi kalau gue sih lebih fleksibel aja gitu pada akhirnya seperti itu gitu tapi memang dulu juga ketika seneng pointillism semua pointillism gitu tapi kan kita juga ketika ngeliat lagi kan biasanya kita kalau habis ngabar dilihat lagi dong gitu kan apa ya yang ini jadi evaluasi-evaluasi terus aja gitu sih seperti ini untuk cari bentuk baru ya misalnya cuman ya nggak berasa aja karena hobi gitu jadi ya sambil tapi waktu awalnya kan pasti lu explore apalagi waktu di seni rupa gitu kan pasti ada pengenalan metode atau teknik dan juga tools yang berbeda kan pasti itu dulu ya dulu sih sebetulnya kalau waktu kuliah tuh studio gue tuh kan gue jurusannya fine art studio cetak sih sebetulnya dulu jadi kalau yang bener-bener menggunakan drawing itu malah di semester awal-awal ya ketika ketika udah mulai di studio tuh jadi lebih eksploratif aja gitu maksudnya kadang-kadang painting kadang-kadang pakai pensil yang pakai pensil atau misalnya pakai tinta cina lah gitu-gitu jadi lebih banyak sebetulnya cuman memang hand drawing itu basic aja sih iya maksud gue tuh lu juga kan mengeksplorasi berbagai macam perabotan dan lain-lain gitu ya brush canvas juga pasti sempat nyoba sih karya akhir lu kan pasti disuruh untuk bikin ini kan apa namanya project besar iya kalau dulu gue sablon sih gue dulu screen print bikin poster screen printing gitu hanya awalnya digabung dari kolas jadi oh dulu tuh gimana ya kayak bikin kolas dari tempelan-tempelan foto gitu lalu di ditambahin dengan painting gitu di atasnya terus di fotocopy iya fotocopy fotocopinya di di after ke iya baru di sablon jadi sebetulnya udah layernya tuh udah eh udah agak beberapa gitu iya 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 dan itu iya itu ada ada efek-efek yang memang jadi keluar baru-baru gitu itu seru sih dulu itu jadinya maksudnya gak hanya yang eh sablon aja udah enggak gitu tapi ada efek-efek dari dari si serox fotocopinya tuh gitu kan ada dari ada sobekan-sobekan kertasnya gitu kayak gitu itu jadi menarik aja sih dulu masih inget enggak dulu enggak judulnya apa dan kalau siapa apa wah apa ya hehehe lupa dulu tuh kayaknya yang tugas akhirnya tuh ee ada hubungannya sama musik subculture gitu-gitu sih sebetulnya sebetulnya pokoknya ada yang misalnya ada foto-foto ee pangrok gitu-gitu sih ada kayak gitu-gitu sih sebenarnya jadi emang agak ngangkat si soal-soal kayak gitu tuh dulu yang misalnya ee musik-musik DIY gitu-gitu itu selalu kayaknya kalau gue lihat emang dua elemen yang hand in hand nih maksudnya sama lo ya gak pernah ini ya gak pernah kepisah gitu ya emm tapi gue sempet ngecek semalam di salah satu channel youtube ada lo lagi main ee nge-dj di mana hehehe lagunya eklektik banget hehehe dan sama sekali gak ada metalnya hehehe hehehe elektronik dan itu memang sebelah situ ini ya emang emang dulu tuh gue sempet ya sempet lah ee tertarik dengan nge-dj gitu dulu awalnya masih kan ambil sekarang juga ya bukan nge-dj ya sekarang jatuhnya jadi gak nge-dj sih karena kalau kemarin sih sempet ada kayak ee streaming gitu jatuhnya ya jadi apa ya ee selector kali ya atau apalah gitu ya karena kan audiensnya juga gak real gitu dia nonton di rumah gitu tapi kalau nge-dj kan misalnya di di club gitu memang dengan audiensnya yang nyata berapa misalnya dia ekspresinya juga real gitu joget-joget gitu ya dulu sempet tertarik juga sih ya sempet lah berapa tahun gitu cuman ee ee mp3 dari jaman vinyl dari jaman vinyl gue masih mau nanya ini lagi gak yang berkesenianya nih ee kalau gue lihat dari playlistnya kan yang di yang di apa namanya yang ditampilkan atau yang lo lo mix gitu kan emang ekraktik ya musik-musiknya tapi ee pada praktek lo ngerjain ee artworknya gitu ya majority majority kan dari musik keras gitu ya ya ee pernah gak lo ngerjain dari band atau musisi dari genre lain pernah pernah emang emang kalau gue akui ya pintu masuk itu memang dari industri musik keras lah ya karena gimana ya kalau menurut gue musik misalnya ya misalnya metal lah atau yang gitu-gitu tuh lebih ada space buat gue ber berkarya mereka lebih kayak misalnya kalau band apa bikin merchandise bikin cover tuh dia pakai ilustrator untuk ngerjain artworknya gitu nah kalau misalnya di musik-musik dance elektronik gitu tuh lebih instan aja sih dan mereka biasanya enggak enggak apa ya lebih lebih cari yang lebih gampang gitu istilahnya lebih simple kalau misalnya mereka cukup pakai digital art work gitu-gitu-gitu maksudnya memang kayaknya di industri itu enggak terlalu diperluin tuh sosok orang ngegambar apa kecuali painting sih mungkin ya kalau painting mungkin kan lebih apa ya lebih kayaknya lebih lebih umum gitu lebih mungkin ada tapi gue pernah juga sih maksudnya pernah tahun lalu tahun lalu gue bikin kayak artwork buat rilisan lagu tekno pernah gue bikin kayak cover rilisannya gitu ya lah soundscape gunung-gunung gitu ya gitu-gitu maksudnya terus dulu juga pernah ada event apa gitu temen-temen gue yang bikin gitu terus gue ngerjain merchandise-nya untuk acara ya house techno gitu lah gitu pernah juga sih terus maksudnya kalau musik-musik yang lain mungkin ya yang indie-indie kayak apa ya dibilang pop juga bukan gitu dulu pernah adalah beberapa band pokoknya bukan musik keras aja pernah juga sih gitu dikerjain juga walaupun approach-nya bukan dengan teknik point realism yang udah lakukan dengan band-band nah itu pasti akan beda tuh maksudnya gue gue akan coba approach style yang berbeda tapi yang masih gue lah gitu dan itu juga kadang-kadang perlu juga sih gitu biar nggak kayaknya di situ-situ aja gitu maksudnya coba yang lain gitu yang agak beda gitu terus biasanya kan lebih bisa imajinatif tuh mikirin ininya karena responnya juga ada dari musik yang denger ya kadang-kadang gue mikirin juga kan ini audience-nya siapa yang menikmatinya siapa yang menikmatinya siapa jadi itu ngaruh tuh gitu entah hasilnya kayak gimana udah jelas berarti lo kalau teknik yang atau mungkin output yang akan digunakan atau mungkin secara ya prosesnya lah ya itu apa namanya berkaitan sama dari pemicunya dulu ya tanda kutip apa briefnya tanda kutip ya itu berkaitan dengan ini nggak disiplin yang lo kerjain di dunia karir perkerjaan justru gue belajar dari situ gitu iya kan jadi kalau di agensi kan brief itu penting banget iya brief penting banget dan memang kalau ibaratnya meretas brief itu kayak iya emang harus dipikirin banget gitu kayak cuman memang kalau di dunia gue ngegambar gitu jauh lebih sama mana tadi oh iya keberadaan dari brief di praktek waktu kerja di agensi itu kan pasti iya penting sebagai triggernya iya corporate itu gitu ya iya tahun berapa tuh gue masih pertama inget nggak lo agensi pertama lo masuk pertama kali kerja agensi itu udah dari 2007 sih sih betul sempat di Densu ya maksudnya Densu terakhir kemarin tuh sampai 2020 iya dulu ya macem-macem sih dari yang udah pindah-pindah pasti lokal yang tadi round table iya ada agency ada apa agency ada maksudnya lumayan lah tapi di periode itu dimana yang lo bilang tadi eh prakteknya gambar lo agak terlupakan mungkin iya kalau yang di bawah 2012 itu cenderung belum gambar sih nah yang setelah setelah 2012 itu gue masuk round table tuh 2012 2012 nah mulai tuh iya pas pas transisi dari kantor sebelum round table masuk round table tuh nah itu disitu tuh baru start gambar-gambar tuh bentar ya jadi lu ada masa dimana lu sempat mungkin bisa dibilang konsep kerja lah ya kayak gitu sampai praktek untuk ini tuh lu agak-agak kebengkalai dan mulai diaktifin lagi 2012 2012 iya sebetulnya bukan terbengkalai sih tapi memang kayak gak belum kepikiran aja gitu maksudnya begitu kepikiran buat menggambar lagi tuh pas tahun itu gitu oh keren apa tuh? pemicunya apa tuh gak? ya mungkin kerja gitu atau pernah kayaknya kau ya? ya dulu kan sempat misalnya sempat yang DJ gitu maksudnya kan DJ itu tahun berapa ya 2005 lah 2006 gitu kan sampai 2009-2010 gitu jadi ya gak kesitu aja gitu gak tau deh ya makanya tadi kan kayak tiba-tiba nemu wangsit menekanin gambar lagi deh gitu sempat ada operasi mandalo mesti di jam saat dulu gak? enggak sih kayak langsung aja cuman emang jadinya memang dari kayak mau kemana ya arahnya gitu kayak nyari-nyari dulu gitu pas pas bisa baru nemu arahnya ke musik juga itu agak agak belakangan gitu maksudnya baru nemu ternyata ini seru nih gitu maksudnya gak jauh-jauh kenapa baru kepikiran sekarang ya gitu kayak waktu itu mikirnya gitu aja tapi emang beberapa tahun pertama setelah lu nge-reactivate lagi tuh ada masa dimana lu cuma untuk ini bikin sini gak nyampe setahun sih sebetulnya gak nyampe setahun loh paling gak satu sampai tiga bulanan lah paling ya sendiri dulu terus dulu juga kan kayaknya tahun segitu baru-baru start main Instagram tuh maksudnya iya kan baru start main Instagram tuh tahun-tahun segitu kayak mulai kayak posting-posting terus kan Instagram kan membantu banget ya kayak bisa jadi tahu itu oh ternyata artis-artis lain ternyata gini ya gitu maksudnya ada pola-pola yang gue ikutin juga gitu dan ternyata itu ngebantu gitu iya iya dulu kan dulu kan biasanya kan posting di Facebook kan betul gue inget sih dulu lihat Arian gitu sebelum pada main IG tuh nge-postingin karya-karya tuh di Facebook gitu kan asal-asal dulu ada multiply multiply gue gak terlalu main sih dulu sebetulnya multiply my space tuh main jadi mungkin bisa dibilang happy accident maksudnya lu ngerjain terus habis itu ternyata lu yang mempromosikan diri apa ada orang yang nyemperin dan menawarkan nah itu tuh berjalan dengan sendirinya aja sih gitu maksudnya kayak gue nyoba-nyoba terus terus tiba-tiba terus nyoba-coba terus tiba-tiba ada orang tertarik terus mulai ya gitu lah kecil-kecilan commission gitu-gitu kan terus gitu gitu udah dengan gaya pointillism itu ya maksudnya udah mulai-mulai kesitulah maksudnya kan gitu aja terus ya ternyata konsisten juga ya ya lama-lama ya jalan aja akhirnya gitu iya iya kalau mau ditarik lagi gak ya emm pada saat lo mulai mungkin bukan udah kuliah ya 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 mungkin juga kuliah deh yang bikin lo akhirnya emm untuk milih kesennya rupa gitu sorry agak jam ke belakang lagi ya itu apa tuh gak yang gue ini pengen melukis deh atau pengen melukis deh plus juga berarti ada restu dari orang tua gak karena kan jarang-jarang tuh ya tiap orang-orang yang gue ngobrol ngobrol yang kuliah band-band yang dulunya kuliah di IKJ itu biasanya dapet resistensi dari orang tua tuh ngapain lo ke IKJ jadi seniman segala gitu sempeng lagi agak lupa sih sebetulnya dulu tuh ketika lulus SMA pokoknya pengennya masuk seni rupa ITB gitu ya terus ya dulu juga gue bisa dibilang SMA juga bukan jadi siswa yang cemerlang juga sih gitu maksudnya justru malahan lumayan biasa-biasa di bawah standar ya di bawah lebih jelek dari biasa-biasa gitu yang bangornya ketika ketika bisa masuk seniman rupa ITB tuh ya ya orang tua lumayan lumayan susah kan lumayan susah lumayan semang sih gitu mereka lumayan wah akhirnya nih gue 2 kali pas salah berdapet gak gelo kan padahal gue juga nyoba dulu ke ITNAS kan maksudnya lupa ITB terus tes pertama masuk tuh? iya pertama anjir itu pun listnya paling bawah pas lihat di koran gitu kan dulu pengumumannya ada di koran gitu iya ada nomor gue ya gue pernah gue cintain mungkin yang di cerah sebelumnya siapa waktu itu ya masuk sampai 2 kali gue gak pas yang kedua kali sampai yang gue lagi duduk di depan gue udah lagi gambar jago banget mas-mas jawa gitu gondrong gitu kan wah keren banget mas gue begitu baru ikut pertama kali mas udah gak saya udah ketiga kali kan makasih gue iya kadang-kadang ada yang angkatan berapa baru keterima di tahun segitu gitu kadang-kadang untung-untungan banget sih gila gue bener Jogja kok ya gak oke segitu susahnya kalau bisa balik waktu sih kalau bisa kuliahnya gak di tahun segitu malah agak lebih majuan lagi karena gue mikir fasilitasi kampusnya mungkin makin kesini tuh makin bagus kalau dulu gue mikirnya kayak lumayan yang apa adanya juga ya gitu dipikir-pikir iya maksudnya kurikulum mata kuliahnya gitu pasti makin kesini tuh makin kan nyesuai sama makin bagus sih gue rasa jadi dulu kalau gue pikir-pikir agak kurang gitu maksudnya justru malahan kerasanya tuh sekarang gitu kayak kalau dulu seneng iyalah pasti sekarang dulu kuliah kenapa dulu gak ada ini gak ada itu gitu iya basicnya tapi itu yang mikir lu nyesel maksudnya kenapa lu gak ngambilnya masuknya sekarang iya gak bisa diseselin juga sih iya cuman maksudnya kalau ngelihat anak-anak sekarang kan maksudnya kalau yang eh lu kuliah dimana gitu ada mata pelajaran ini ada mata kuliah ini gitu maksudnya bahkan misalnya jadi basic kurikulum tuh udah ada kalau dulu tuh gak ada gitu misalnya kayak gitu-gitu iya iya tapi bisa dibilang gak yang justru benefit lo atau mungkin juga mungkin bisa dibilang mahasiswa atau praktisi yang di generasi lo tuh justru lebih menghargai proses ya mungkin karena dulu serba manual gitu ya iya iya ya cuman paling itu doang tuh sisi itu doang mungkin sekarang kan udah serba digital orang-orang juga sekarang kayak ngegambar juga udah digital gitu kalau gue kan dulu sebetulnya kenapa pengen ngakuinin gambar manual lagi kan pelarian dari kerja gitu sebetulnya kalau gue motivasinya dari situ tapi setelah ngejalanin sekarang ternyata tren bergeser semua orang sekarang gambar digital gitu betul nah ya gue sih masih sampai hari ini masih tetep disitu sih gitu mempertahankan manual drawing gitu ya karena menurut gue beda aja lah gitu maksudnya ya gue belajar juga digital tapi ya belum gue belum sepenuhnya bergeser kesitulah gitu ya ada gak tapi generasi baru di bawah lo yang masih yang bisa atau mempraktekkan cara analog atau cara yang lo lakuin sekarang karena gitu loh ada ada ya di Bandung malah ada tuh maksudnya ada anak Bandung gue suka banget sih dia bener-bener gila ada pajar namanya tuh itu menurut gue dia hebat sih dia masih muda gambarnya udah kayak gitu gitu gila aja sih menurut gue jadi kadang-kadang memang malah gue kadang-kadang suka jadi terinspirasi juga tuh gara-gara dia gue sih ya maksudnya kalau ngelihat yang kayak gitu masih ini sih maksudnya seru gitu gue ngeliat mungkin impactnya ada dua ya pertama jadinya dengan the advance of technology jadi hal elemen proses itu jadi lupain kalau menurut gue iya karena jadi lebih gampang ada lebih shortcutnya tuh lebih banyak gitu betul sustenance dari keberadaan seorang praktis itu terutama yang di seni ya gitu ya yang dia udah ngetajemin artnya dia lama makin dikit maksudnya kan yang sekarang kalau kita lihat apa namanya pelukis analog yang kalau gue melukis analog ya apa sih yang pakai cara tradisional gitu ya itu bisa ditungjari menurut gue yang apa namanya yang yang nginvest office segitu lama kebanyakan udah major itu udah di take over dengan pelaku-pelaku yang ngandelin juta lu ngerasain itu juga merasakan sih itu jadi ya kadang jadi kesenjangan juga gitu ada tapi tapi emang kalau teknologi itu emang gak bisa dilawan sih maksudnya kayak jadi ya dipelajari aja ya kalau bisa diambil yang penting-pentingnya diambil cuman selebihnya balik lagi nih kita masing-masing lu mau kan setiap orang pasti punya cita-cita tentang style gue mau seperti apa ya gitu pasti punya gitu jadi ya itu balik lagi aja deh maksudnya gue sih pelan-pelan ya belajar juga mengadaptasi juga tapi gak akan gak akan yang jor-joran langsung gimana gitu gitu iya gak sih mas kayaknya kalau gue belum gitu sih cuman ya lihat nanti aja lah sambil jalan aja cuman tapi itu menarik yang lu bilang ada si Fajar itu yang masih muda terus udah gue internasional udah punya skill yang yang mungkin generasi kita harus ngakuin selama bertahun-tahun dia cuma jebret bisa cepat iya memang udah bawaan alam aja itu kayaknya sih dan itu sejaya sama gue gak maksudnya gue gue kan full iklan ya maksudnya bisa dibilang pekerja di periklanan di agensi gitu udah ada figur-figur yang ngisi eselon lead jadi udah jadi creative director gue lupet di bawah 30 semua lu bukan yang udah iya kan cuman ngomongin kopal-kopal mali gitu nah gue nah gue segini masih kemarin art director art director juga tapi relatif ya cuman gue ngomongin tentang speed dari kecepatan dari bakat-bakat baru ini iya gila banget sih menurut gue emang gue ketemu figur-figur anak-anak ini yang dua kali di bawah gue umurnya dua kali lebih pinter dan kewalahan gue anjing sama gue juga merasakan itu tuh terakhir di Densu gitu tiba-tiba ada anak baru umurnya jauh lebih muda posisinya sama jembatannya sama sama gue juga kan ada yang masuk udah berbeda tim tapi tanya berapa iya lulusan berapa oh 2002 tapi ada sih bedanya cuman ya mungkin gue gak bisa ngomongin di sini ya gitu cuman ketika di lapangan gitu memang ada sih ada sih kamu udah ngomongin ya janganlah akhirnya gue sih gue kanya-kanya kalau gue justru melihat at least di di field-nya gue ya di field periklanan gitu ada yang berkurang adalah maturity-nya apa ya maturity-nya lebih kayak problem-solving kalau menurut gue tapi ini periklanan maksudnya begini seringkali posisinya kan di bawah tekanan ya di bawah pressure dan itu impact-nya orang biasanya keluarnya beda-beda ada yang jurnanya marah-marah dan nangis gitu kan segala macam itu yang menurut gue ya gimana pun juga jam terbang ngebeda-beda gitu kondisi yang tidak asing lah kayak gitu kan dulu berapa lama dulu gue di iklan tuh ya Densu tuh gue tiga tahunan lebih lah terus yang di round table tuh empat tahun kalau gak salah ya itulah yang paling sebetulnya yang paling berbekas di dua kantor itu sih agency yang paling berbekas di ini karena paling lama ya enggak dari fase kerjaannya tuh seperti apa gitu jadi itu kayak emang menempa banget sih gitu kayak ya tadi ya kayak kuda ya iya kerja keras sebagai kuda kerja keras sebagai kuda tapi ya banyak ilmunya juga sih emang gitu cuman kalau dipikir-pikir ya gila juga sih ya termasuk yang lu bilang maksudnya kita kemarin sempet itu gak ya maksudnya yang ngelaluin bikin artwork belum padam dan gue ngerasain apa namanya metode briefingnya agency maksudnya lu kita kontakkan dulu terus lu nanya apa nih Kak konsepnya gitu apa yang perubah ada di ini gitu kan terus apakah ada referens sebelum gitu kan jadi ya gue udah pasti yang terakhir gara-gara gue ngasih pdf ya pdf yang mana tuh pdf yang ini nge preview iya iya jadi gue udah ngerasain ini kayak kerja sama vendor ini gue hahaha itu mungkin yang apa metro-metro dan pelajari selama ini itu ya ada benefit-an juga ya gue keluar dengan opsi opsinya ada berapa disuruh pilih pasti gara-gara itu ya iya iya tapi ya menurut gue itu itu salah satu ilmu yang berguna kan iya maksudnya ketika lu nerima itu memang jadi enak aja bacanya gitu kan oh ini opsinya ini gitu yang ini bedanya ini bedanya ini jadi lebih iya pernah gak lu ngelaluin ngelaluin brief dari band yang racet ya pernah bener ada ada ya pada saat itu memang jadi kesel gitu tapi pas sekarang-sekarang dipikirin ya ketawa aja lah hahaha maksudnya ee jadi tahu cara ngehandlenya nih kalau misalnya terdapat-dapat lagi yang kayak gini tuh jangan gini deh nanti gini gitu gue tawarin gini dulu biar gak gini gitu jadi ada rumus-rumusnya juga sih gitu apa deh gaya-gaya ngelesnya gitu hahaha gaya ngeles atau ya hahaha speaknya nih emm pernah ada ini gak gak yang udah lu kebawa atau gimana ya ee hasil aku mungkin paling membanggakan buat lu apakah pernah mau band luar pak apa gimana gitu jujur kalau gue band yang pernah memuaskan band luar tuh gak terlalu banyak sih sebetulnya ee paling jauh juga ya pernah ada dari Amerika pernah lah ee Asia Tenggara ada lah gitu maksudnya ee itu kalau gue liat-liat memang kebanyakan lokal sih ee dan jujur aja sih kalau sama ee orang bule gitu itu agak susah gitu kadang-kadang kalau yang gak ngerti gak ngerti gitu kayak udah dijelasin segimananya nah itu proses komunikasinya juga lumayan sulit tuh ee kadang-kadang kan kita ngejelasin dengan cara inggrisnya kita gitu misalnya iya disana gini-gini jadi ada segi pembelajarannya juga sih cuman menurut gue sih ya jauh lebih rumit aja sih komunikasinya gitu ee ee ya kalau band misalnya lokal gitu jauh lebih gampang komunikasinya gitu dan biasanya lebih gampang juga ini itunya lah gitu kadang-kadang ada ya ada plus minusnya lah iya yang memuaskan yang memuaskan yang memuaskan pernah apa lo apa ya lancar dan ee apa namanya kedua dua pihak enggak sih kalau dibilang lancar semua tuh pasti ada ada kendalanya sih enggak enggak ada yang bener-bener lancar lancar gitu apalagi misalnya cover album gitu itu pasti ada aja gitu ee tapi kalau misalnya merchandise gitu ya relatif kalau misalnya kayak misalnya gue ngerjain seringai gitu itu jauh udah lebih ee karena mungkin udah sering kali ya iya ya itu ya lumayan sih ketika gue liatnya sekarang gue lumayan bangga dengan itu ya kemain termasuk lah buat berandas juga waktu Boris nelfon tuh wah mau dong ngerjain berandas gitu maksudnya legend nih gila gitu kan ee ada kesempatan iya dan beda gitu kan maksudnya ketika ee tau siapa yang mau lo hadepin gitu apa ya perasaannya ee feelingnya tuh beda aja gitu itu jadi entah itu semangat lah atau apa gitu iya kayak langsung dipikirin gitu hehehe nah biasanya kayak gitu-gitu tuh ee pada akhirnya gue bisa gue banggain lah gitu maksudnya yang kerjaan kayak gitu iya cuman maksudnya gue menilai rasa bangganya bukan dari karena misalnya ee ini band siapa ini band siapa tapi mungkin dari prosesnya juga gitu oh ini prosesnya seru yang ini jadi kayak enak aja gitu gitu parameter puasnya tuh dari mana kalau buat tuh apakah dari si kliennya suka juga dan ya kalau gak terlalu banyak kendala udah pasti lah ya gitu-gitu ya kalau misalnya bandnya juga misalnya band lumayan yang udah lumayan dikenal banyak orang gitu juga ya itu juga jadi faktor juga gitu maksudnya tapi ya ada juga yang misalnya band yang memang ini dan gue bangga juga ada juga sih ya beda-beda sih iya tapi gimana kalau apresiasi yang maksudnya gini ee kan ee secara gak langsung lu pasti udah terexpos dan terexpos dan well aware dengan gimana industri berkesenian di Indonesia lah taruh ya lu pasti udah kita udah awam dengan kisah klasik ke gimana orang yang memutuskan untuk berprofesi sebagai seniman taruh lah di dekade sebelumnya 90an gitu enggak bukan bukan bidang yang menjanjikan iya gitu kan kita udah itu kita udah kenal kisah klasik gimana sebenernya potensi seniman yang bagus tapi tiba-tiba kadang gak ter apa namanya neglected dan gak ini ada ya gak gak ada apa-apanya sih gitu ya tapi ee terus ada semacam kayak perubahan ee perubahan iklim lah menurut gue ya dimana di pergantian milenium tuh udah mulai terapresiasi ee ini kan mulai muncul nama-nama besar Akunogroho lah Darbos lah yang lebih baru gitu-gitu kan sampai sekarang akhirnya lebih ee ada lebih terbuka ini kan tapi menurut lo udah di level yang ideal belum seharusnya ee apa namanya dimana kalau orang mau berkesenian ee udah enak nih dan worth it untuk dijalanin dan paybacknya udah udah apa namanya udah udah ideal hmm kalau gue begini ee mungkin secara singkatnya panjang banget tadi ya hehehe maksudnya menjanjikan gitu betul karena tuh kalau mau jadi profesi seniman udah bisa menjanjikan belum dan udah bisa di ngomongin sebuah profesi dalam artian gue udah udah menggantung hidup gue disini udah udah bisa menghidupin gue dan teman gue gitu udah apa sih itu belum kalau 100% menghidupi sepertinya belum sih hee ini agak agak kalau ditarik ke belakang tuh agak gue tuh kadang-kadang agak berpikir gini ee gambar ini kan hobi ya hmm kadang-kadang kan gue tuh suka teriak juga gitu kalau nih pekerjaan ini terlalu untuk di di treat sebagai mesin pencari uang jadi gak seru lagi nih gitu iya juga sih makanya ee gue tuh struggle gitu kenapa ngejalanin kantor dan ngegambar itu ee tetep dua-duanya gitu karena yaudah kalau ngantor kan biar dapur ngebul gitu ya maksudnya ya memang ngegambar juga kalau bisa menghasilkan tapi dengan cara yang sedikit berbeda lah gitu maksudnya gue tuh ngejagain biar ngegambar itu tetep asik paling tidak buat gue sendiri gitu kalau terlalu nyari duit nyari duit nyari duit gitu jadi jadi gak tahu kurang enak aja sih kayaknya gue sempet ngobrol sama yang kecamatan siapa ya pas Pak yang komik azer si azer si azer dia ngakuin katanya gue lagi udah dimasa mentok nih Kak dibilang dan perhatian kalau gak gara-gara orderan kerjaan males gue ngegambar karena udah mentok banget udah saking gue mesti ngapain lagi nih nge-ban akhirnya dibilang bikin musik kayak gitu dan gue tuh sampe gak tahu lagi gue mesti nge-explo format apalagi ya karena gue tahu cuma ini gitu itu mungkin yang dihindarin orang kayak gitu kali ya mungkin ya tapi kalau gue liat ya komikus tuh memang jauh lebih melesat sih dibanding dibanding ilustrator gitu kalau gue bandingin ya komikus tuh yang misalnya graffiti artist gitu jauh lebih berpotensinya reduitnya lebih gampang gitu kalau gue liat maksudnya dibanding lo sebagai ilustrator kalau gue gak ngeliat ya kalau ilustrator tuh ya mungkin gampang-gampang susah gak juga gampang sih susah ya lumayan susah juga tapi ya tergantung nah itu tadi maksudnya lo mau ngebawa ini kemana kalau lo mau jadi jualan banget gitu gue hampir juga dulu tuh segala macem dikerjain tapi setelah gue evaluasi lagi kenapa gak jadi gak seru gini ya gitu sampe misalnya gue ngerjain ini ngerjain itu sampe pas gue jembrengin gitu semua tuh enggak sih gue kayaknya yang begini nih gue gak mau yang kayak gini-gini amat gitu maksudnya jadi gue pengen masih ngebatasin kerjaannya tuh hanya untuk apa aja gitu tapi ya memang di perjalanan itu ya ada aja misalnya temen ngajakin apa gitu ya udahlah gitu kan maksudnya ya ada duitnya dikit mungkin ya udahlah gitu maksudnya kayak ngeluasin network dikit-dikit gitu biar misalnya gak terlalu disitu terus gitu kan ya kadang-kadang perlu juga seperti itu tapi ya porsinya mungkin gue bagi-bagi gitu sebetulnya ya kalau gue sih kalau bisa bener-bener sih pengennya ya buat musik gitu misalnya itu yang paling ideal sih masnya dan idealisme gue masih pengen misalnya disitu gitu tapi kadang-kadang kan perlu perluasan juga gitu tapi ya tadi maksudnya gue masih ngejagain bahwa kalau ngegambar itu harus tetap asik nih gitu kalau terlalu buat jadi mesin buat cari rupiah kayaknya udah gak seru lagi gitu kalau gitu-gitu amat gitu jadi gue masih mencari nih format yang gimana ya yang enak gitu tapi bisa menghasilkan secara hobi masih seru secara disiplin kerjanya juga gue masih bisa jalanin karena gue kan masih ngantor juga jadi ya disitulah challenge itu maksudnya selama ini tuh berubah-berubah terus tapi ya kurang lebih gitulah formatnya gitu ada proses filteringnya juga iya lu sekarang kalau ngomongin tentang kerja apa namanya menjabat sebagai head of production di Lawless iya sekarang sama apa lagi ada kerjaan yang lain lagi udah sih sama ngegambar aja udah gambar aja oke itu sifatnya ya mikir ngomongin lagi pandemi sekarang tapi kemakamannya sebelum Corona nah jadi pas seperti hal yang ngantor gitu gue datang ke Lawless setiap hari jadi pas gue masuk Lawless itu tiba-tiba pandemi sebulan bulan Maret kan Maret akhir tuh Maret ke April tuh tiba-tiba pandemi gitu tapi ternyata pas dijalanin untuk si industri ya seperti Lawless ini itu maksudnya F&B merchandise gitu-gitu ternyata nggak begitu berpengaruh banyak ya masih berpengaruh tapi masih bisa tempatnya nggak gede iya masih bisa salesnya masih oke lah gitu masih jalan terus gitu ya untungnya ya gitu gitu jadi ya aman sih gitu masih dibilang aman lah gitu lu ada tim sendiri disitu ya ada tim mengapalai mengapalai beberapa dan kalau dulu kan misalnya ketika gue di agency gua ngejalanin gambar sambil kerja di agency itu lumayan ya memang art-art juga sih tapi beda kan art-art terli kanan dan betul dan fine art tuh beda banget gitu kalau sekarang dilolos ya maksudnya kayak pelacur nungging loh kalau dilolos maksudnya sekarang jauh lebih mendekati lagi lah lebih deket gitu jarangnya nggak jomplang banget gitu walaupun sebetulnya gue juga ternyata nggak nyangka lumayan sibuk juga gitu tapi setidaknya dunianya agak deket lah gitu itu yang minta tim lola sendiri atau gimana? dulu Aryan yang ngajak sih langsung jadi Aryan tuh pernah ngajak 2 kali dulu pas gue baru masuk dance'u Aryan ngajak gue nggak bisa kan wah barusan eh nah pas ya pas akhir 2019 2019 ya iseng-iseng ngobrol tiba-tiba nyantol lagi kesitu oh ya udahlah pas pas akhir 2019 juga kayaknya gue di dance'u juga lagi masa-masa kayak agak-agak goyah gitu ya ya udahlah kayaknya gue liat juga lolos juga udah lumayan 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 establishnya maksudnya mengarah ke establish gue bilang lumayan ini dan ya akhirnya gue pindah aja iya iya waktu juga kan menurut gue 5 tahun belakangan ini industri periklanan tuh carut-marut sih menurut gue tapi tergantung dilihat dari sisi mananya ya dalam artian kalau ngomongin tentang multi-corporate agency yang gede-gede itu ambruk masih karena rumah-rumah munculannya thrivingnya industri lokal startup muncul desain harus muncul kalau gue lihat sih titiknya itu ketika era apa digital booming aja sih betul jujur aja dulu gue tuh lebih seneng ngerjain kayak misalnya yang gak terlalu digital justru misalnya kan yang masih ada ininya lah gitu misalnya print ad gitu kayak ngulik-ngulik yang gitu gitu sekarang kalau digital-digital gitu jadi kayak berubah gitu semua cepet-cepet-cepet dan lu ngelihat kalau lu misalnya nge-layout untuk sebuah iklan digital gitu dan misalnya lu nge-layout untuk sebuah iklan outdoor gitu atau misalnya iklan apalah itu maksudnya yang sifatnya fisik gitu itu kayak kurang bisa di apa ya kayak jadi lewat jadi lewat gitu kayak gak berbekas gitu kayak gimana ya kayak tapi capeknya lebih dua kali lipat kalau menurut gue gitu bener jadi lebih kayak bikin commodity kan bukan bukan iya kayak buat apa ngejar kuota apalah gitu kayak pokoknya harus sebanyak bungi gitu cepet-cepet banyak tapi kecil-kecil gitu kalau diibaratkan ya gitu kalau yang misalnya masih ya ATL gitu-gitu BTL kan kayak lebih sedikit tapi gede gitu maksudnya lebih ke value-nya itu lebih ini nih kerjaan gue kayak lebih bisa dibanggain aja sih kalau menurut gue gitu gue pernah ada yang bisa tahu waktu itu CD gue eh CD gue bilang kalau ATL-BTL itu bukan ATL-BTL maksud gue format above the line which is kita bikin TVC atau print gitu kan itu bikin satu karya artwork yang apa namanya satu beautiful piece of painting misalnya gitu wah printlannya kita gini-gini bagus tapi kalau digital bikin komik hahaha bener ya kurang lebih gitulah iya pengibaratannya iya kalau bikin perhalaman-perhalaman udah ngomongin ngomongin tentang quality lagi tapi lebih storytellingnya gitu ya iya gitu kalau diloles jobdesk lu apa aja tuh lu pasti overview apapun itu bisnis unitnya lolos ya dari restoran iya pokoknya yang semua berhubungan dengan design itu desain mencakup ke promo ke ke produksi merchandise ke ya apapun sih maksudnya desain sama production aja iya production barang gitu maksudnya kalau disini lebih ke mau produksi barang gitu entah itu merchandise atau apapun gitu melalui supervisi lu iya dan itu make sure untuk selalu berada di bawah estetik hanya lolos gitu iya gue ngejagain itulah kurang lebih iya mudah sih kalau bilang tadi berdeketan sekarang ya iya maksudnya agak gak terlalu jauh-jauh ini berapa pertanyaan terakhir nih di tahun 2019 akhir lalu lu sempet bikin udah bikin pameran ya iya pameran kecil-kecilan itu yang pertama apa yang udah pernah sebelum ya enggak kalau selama itu biasanya pameran tuh biasanya grup grup exhibition diajakin siapa misalnya tiga empat orang atau lebih gitu misalnya kalau yang kemarin tuh nyobain solo ya sendirilah gitu tapi mungkin skalanya juga enggak enggak gede cuman ya inilah tes nyali ya iya 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 apa namanya support maternal ya kebeneran si maternal tuh punya wadah itu kan dia tuh punya space ee terus memang disitu tuh suka sering ada misalnya seni siapa gitu disitu terus bisa secara apa bagi-bagi gitu misalnya kemarin kan gue misalnya produksi ada t-shirt gitu ada art print gitu nah kayak gitunya jadi diproduksi sama maternal ntar bagi hasil kayak gitu 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 jadi lumayan gue keluar modalnya enggak yang semua gue gitu iya jadi untuk karya gue yang siapin untuk perintilan yang bisa dijual itu dari maternal gitu ee apa yang bisa lo ee simpulin maksudnya itu kan merupakan perjalanan retrospektif lo ya itu kumpulan dari karya-karya lo yang yang ngerjain merchandise Ben abung apa iya ee apa perasaan lo pas lo ngeliat dari ujung ke ujung wah gila gue udah sepanjangin perjalanan gue nih impresinya apa yang lo dapetkan gitu ya ya bangga sama diri sendiri sih gue pasti adalah yang maksudnya lu ya lumayan juga ya gue gitu maksudnya tapi enggak narsis ya maksudnya kayak ya lumayan juga sih gue bisa kayak sejauh ini sejauh ini tahun gitu lumayan lah bisa banyak yang gue kerjain gitu ya kemarin itu ya kemarin itu judulnya rilis kan ya itu maksudnya ee itu juga nama rilis juga nemunya belakangan tuh hahaha nemunya belakangan semoga kerjain dulu deh namanya belakangan pas di tengah-tengah jalan gue udah sempet minta bantuin copywriter nyari nama segala macem akhirnya yang nemu gue sendiri gitu hahaha rilis gitu ya maksudnya ee dari segi karya banyak juga kan yang ibaratnya nih karya-karya ini banyak yang ibaratnya belum pernah dilihatin ke orang gitu atau misalnya ada yang hanya sekedar di posting di sosial media tapi orang juga mungkin enggak tahu aslinya seperti apa gitu kan ya secara rilis juga gue ngerilis gue sendiri nih akhirnya gue solo gitu maksudnya jadi si rilis ini kemarin tuh gue idenya bisa mengartikan dua eh satu atau beberapa arti gitu ke karyanya ke gue sendiri ke ya gitu deh gitu konsepnya di penaksiran itu juga ada beberapa yang lo taruh panah-panah proses mungkin dari lost cash dulu oh enggak sih rata-rata itu udah jatuhnya jadi artin karena kemarin tuh kan di Bandung nah gue tuh ada kendala jadi minta tolong di printnya di Bandung karena ketika karena kan waktu itu tuh gue masih kerja jadi kayak tektokan Bandung tuh terlalu sering agak repot juga jadi akhirnya gue siapin file-nya dikirim ke Bandung akhirnya minta tolong vidi sama anak-anak maternal tuh mereka yang bantu print sama framing gitu-gitu maksudnya lumayan sih gitu iya karena kalau misalnya mau di sini bawanya gimana ya banyak banget iya 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 jadi akhirnya pas pulang baru deh diangkutin semua tuh lu kirimin yang mudah jadinya tapi tapi beberapa ada yang kejual ya ada yang diambil orang lah gitu maksudnya ya jadi jumlahnya berkurang gitu ya lumayan lah lu mau nggak pengen nggak suatu saat untuk nasi proses gimana ya artwork lu atau pengerjaan lu dari proses kreasi gitu maksudnya ya boleh aja sih gitu itu yang maksud gue gue kemana sempat keusahaan maksud research tentang lu gitu kan yang gue bilang tadi yang ada cuma behind-nya aja link-in gitu kan justru artwork cuma ada di Google image keluar beberapa tapi nge-pooling di satu hub yang tempat itu belum ada maksudnya kayak ini ya website lah tuh misalnya itu timelapse gitu 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 maksudnya gue akuin agak agak kurang memberikan itu tuh ke public gitu entah kenapa ya mungkin dapur kali ya hahaha tapi kadang-kadang banyak sih yang suka message gue bang bikin video timelapse-nya dong biar kita bisa ikut belajar aduh ya nanti deh hahaha gue setiap ngegambar aja waktunya mepet-mepet kayaknya ketika ngerjain sesuatu tuh kayak gak ada waktu kalau pikiran buat gitu-gitu jadi ya langsung, langsung, langsung gitu ya mungkin beda sih kalau gue lihat temen-temen gue yang gambar juga tapi mereka gak ngantor gitu itu gue ngerasa memang outputnya beda sih banyak yang bisa di kerjain gitu mikirin ini, mikirin itu nah gue tuh agak ya lumayan karena gue kerja jadi kadang-kadang gambar itu cuma di weekend gitu kalau misalnya ikut mikirin pun dari Senin sampai Jumat itu mungkin lebih ke pencarian idenya atau apa gitu gue sambil ngantor bisa tuh tapi ketika eksekusi kan pasti jatuh di Sabtu atau Minggu gitu dan ketika Senin gue balik lagi ke rutinitas tapi ya kadang-kadang suka gue bawa ke kantor malem-malem abis kerjaan kantor udah agak ini gue cicil dikit-dikit gitu kadang-kadang suka gitu kalau gak capek gitu ya gitu aja terus ya dan mungkin untuk saat sekarang belum ada keperluannya untuk gimana lu ngebagiin apa namanya prosesnya itu atau kalau menurut gue tapi itu loh gak iya sih perlu dikasih satu spot station ya hub lah website gitu untuk sebenarnya paling baru di instagram aja baru nah itu dia tuh gue tuh kan semua serba sendiri itu dia tuh mungkin memang udah harus saatnya mikirin ada ya misalnya asisten minta tolong orang lah gitu apa-apa gitu mungkin udah harus mulai dipikirin sih gitu ada yang sempet minta ini gak di untuk jadi apa ya membuka workshop gitu kursus kilat gimana sempet sempet cuman rata-rata mereka tuh konsepnya kayak doodling gitu atau eh ini dong big book lu mau gak misalnya open workshop kelas misalnya ya let's say 2 jam gitu tapi lu apa gitu kadang-kadang ya itu gitu karena doodling kayaknya gue gak pernah doodling gitu kan lu gambar udah langsung aja gitu ya prosesnya gak seperti itu gitu ya karakter gambar gue kan gitu yang bukan yang cepet-cepet gitu ya maksudnya prosesnya tuh lumayan bisa dibilang pelan gitu kan gue detailing gitu gue gak tahu tuh kalau misalnya workshop-workshop gitu tuh untuk kategori gambar yang kayak gitu tuh harus seperti apa workshopnya apakah harus seharian gitu atau gimana emang mau gitu pesertanya gitu harus dipikirin kayak gitu-gitunya jadi agak belum nemu aja sih kalau menurut gue situasi pandemi kemarin gak gimana tuh ada yang berubah gak pandemi berubah adalah tapi ya untungnya gak terlalu drastis ini juga ya masih ada aja gitu maksudnya ketika pas akhir tahun itu pas gue kumpulinnya lumayan juga ya maksudnya kerjaan selama setahun tuh gak dikit-dikit amat gitu maksudnya ada lah gitu ada aja gitu iya baru gue kantor lulus juga masih beroperasi iya cuma sempat berhenti berapa bulan doang gitu ya masih ada lah buat model narsis-narsis ibaratnya kalau ngejalanin kayak gini tuh harus konten tetep harus dipikirin ada terus gitu kalau gak orang kalau ngilang ntar orang lupa gitu kayaknya maksudnya udah ada di level yang kebutuhannya tuh udah sampai situ ya ya bukan mengada-ngada ya tapi kan ibaratnya kayak ya misalnya lu kan punya akun juga misalnya kan harus di maintain tuh ya harus ada ngasih makan di Instagram lah ngasih makan sosmed gitu harus ada aja gitu maksudnya lah final dua final apa pelanjang terus apa nih gak yang maksudnya yang lu di agenda list agenda lu yang belum collab kah proyek yang kayaknya lu pengen banget kerja tapi lu belum sampai kesampaian gitu kalau collab gitu-gitu sih gue gak terlalu eh atau yang proyek lah maksudnya biarin datang dengan sendirinya aja lah yang kayak gitu gak pernah gak pernah ditunggu-tunggu gitu maksudnya eh kalau sendiri sih ya gue sih sebetulnya udah pengen nyoba udah sih udah nyoba hanya gak konsisten aja maksudnya gue pengen mulai produksi semua yang karya sendiri gitu maksudnya mungkin selama ini yang orang menilai gue tuh gue kayak komisen artis gitu oh iya karena lebih sering ngerjain untuk siapalah band apa clothing apa gitu nah gue mungkin pengen lebih banyakin karya sendiri aja terus entah itu karyanya di dibikin apa gitu apa gitu mulai pengen lebih produksi yang bener-bener gambar gue aja sih iya mudah-mudahan sih walaupun susah sih kayaknya iya susahnya hanya di waktu aja sih sebetulnya gitu kapan ngerjainnya itu aja sih personal project ya personal project tapi dikembangin gitu misalnya ya kayak bener tadi misalnya punya website sendiri bisa jualan di website gitu iya handling ya semuanya sendiri kayak gitu-gitu ya itu cita-cita sih sebetulnya iya semoga bisa ini dalam waktu deket sih iya iya sama-sama oke lah begitu gak mudah-mudahan kita doain nih supaya ada tiba-tiba anggares.com yaa itu jual martina sendiri gak ya ya amin karena udah pantas banget menurut gue mah kalau udah sepanjang itu portfolio-nya gitu ya pamer juga ya mungkin nanti bakal ada lagi ya pasti ada nanti ya harusnya sih ya harusnya pengennya sih ada lah gitu ya kalau kayak merchandise itu pernah pernah ya pernah bikin pernah bikin beberapa kali ya enggak sih cuman paling t-shirt tote bag apalah masker gitu-gitu maksudnya aksesoris-aksesoris aja tapi kayaknya kalau t-shirt itu kayaknya wajib ya maksudnya kayak artis punya jualan t-shirt tuh kayaknya udah udah syarat gitu ya soalnya maksud gue selain t-shirt gitu selain merchandise Ben ada pernah yang ini gak yang di luar mudah merchandise itu yang aneh gitu apa ya masker sih lumayan tuh iya paling itu apa ya tote bag paling masker pin gitu-gitu aja sih sebetulnya art print ya belum begitu aneh-aneh sih masih basic sih tapi ya kayaknya itu memang kayak tadi syarat gitu harus ada aja gitu dan ya untungnya juga begitu bikin ya lakunya cepet gitu untungnya gitu udah beranlas belum pada 6 lusin cuman 2 minggu wey ya bes gitu kalau gitu gak kalau yang mau ngelihat karni Angga tuh di instagram ada ya paling kalau kalau Behance ya itu kayak ya ya yang penting ada deh gitu bisa dilihat gitu walaupun gak begitu update gitu kan maksudnya tapi ada lah misalnya bisa dilihat lah instagram at Anggares pakai Z ya karena kan nama gue Anggaresa sebetulnya cuman A-nya aja diilani Anggaresnya Adiyatama ya Aditya Aditya kalau gitu terimakasih teman-teman disini kalau misalnya mau ngelihat Instagram Anggares bisa dilihat tuh tadi ad Anggares pakai Z belakangnya behind juga ya walaupun gak begitu update guys atau lo pasti udah pernah ngelihat sebenarnya gak nyadar kalau ngelihat merchandise band favorit lo gerayanan tangannya bapaknya tuh ini udah kiril doangin aja lah kayak gue bilang tadi bahkan ada hubnya websitenya biar lebih terkumpul gitu ya untuk koleksi gitu terimakasih 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 sama-sama terimakasih terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax